Intro Pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi kini sangat penting dilakukan demi menjaga kesehatan tubuh dan pola hidup sehat dengan cara berolahraga kini dilakukan oleh aktris sekaligus model Tia Ariestia yang dimana dirinya melakukan olahraga rutin untuk diet pasca terpapar COVID-19. Seusai menjalani kegiatan olahraga, Tia Ariestia pun akhirnya menjelaskan alasan dirinya rutin melakukan olahraga yang bertujuan untuk mengembalikan kebugaran tubuh setelah terpapar virus COVID-19. Kemarin tuh aku berlima ya kena COVID aku sama dua anak aku balita terus dua suster yang merawat anak aku juga ikutan COVID juga gitu. Jujur setelah aku COVID, aku tuh COVID-nya benar-benar gejala ringan. Even penciuman, perasa itu tetap ada. Jadi kayak benar-benar Alhamdulillahnya gak ada batu, gak ada pilek, paling agak bindeng. Tapi yang aku rasain tuh setelah aku selesai COVID, justru stamina aku jadi gak sebagus sebelumnya gitu. Aku coba untuk olahraga tuh ngos-ngosan banget. Nah ini aku udah mulai step by step, Alhamdulillah udah bisa lagi nih. Ini olahraga ini nih kayak jump rope ini, dia tuh kayak bisa dibilang satu setengah kali lebih cepet gitu dibandingkan lari gitu ya. Tapi kalau konsen, kalau larinya panjang ya pasti akan lebih oke lari gitu. Jadi sebenarnya aku udah cukup oke lah stamina-nya untuk olahraga lagi gitu. Ini jump rope ya, aku baru satu kali latihan pertama, dua kali latihan itu aku latihan sama Andin, terus ini latihan ketiga. Kalau tadi rope flow itu yang kita gak loncat-loncat itu aku lima kali latihan by online. Sebenarnya aku anaknya visual banget, jadi ketika aku ngeliat langsung, aku akan lebih cepet lagi untuk mencerna itu dan aku langsung lebih cepet bisa. Cuman karena kemarin kan PPKM ya, kita gak bisa ketemu langsung, jadi lebih banyak latihan online. Nah itu sih yang agak lebih susah, jadi latihannya akan lebih lama gitu. Cuman mudah-mudahan nih sekarang kan Indonesia udah semakin baik nih ya, COVID-nya udah semakin rendah. Terus ayo teman-teman jangan takut untuk divaksin. Kemarin aku juga segera mau divaksin setelah tiga bulan, supaya herd immunity kita tuh cepet tercapai gitu. Kalau udah tercapai kita bisa kayak negara-negara lain, lumayan enak kan bisa kayak ada keramaian-keramaian, kangen kan. Kesian anak-anak sih sebenarnya kalau aku. Harus, aku nih olahraga gak cuman ini kan ada rope flow, ada jump rope, aku ada sepatu roda. Sepatu roda tuh aku keliling juga gitu. Di GBK juga, terus di tempat lain juga. Dan olahraga apapun, di rumah aku beli trampolin. Untuk latihan sendiri, bukan trampolin anak-anak ya, khusus untuk dewasa. Terus aku kemarin berenang di tempat. Kalau bisa lihat ada di Instagram aku. Jadi karena gak bisa berenang di kolam renang gede kan. Akhirnya aku berenang di tempat, diikat pakai tali, aku renang gitu. Jadi emang olahraga apapun, yang penting badan kita tetap sehat. Tapi jangan over juga gitu. Jadi harus benar-benar pas, sesuai sama kondisi tubuh kita. Ini untuk maintain saja, karena kan memang goals aku juga untuk nurunin berat badan sampai berat badan ideal. Supaya aku bisa bebas bergerak gitu, mau gerak apa aja. Kalau pas aku jaman berat aku obesitas, mau taekwondo gak bisa. Ngangkat satu kaki, kaki sebelahnya gak kuat gitu. Untuk nahan berat badan aku aja, dengkul aku udah gak kuat. Jadi sekarang dengan berat badan aku yang udah ideal, aku bisa bebas olahraga apa aja. Selain mendapatkan pengalaman yang tak mengenakan setelah pernah terpapar virus COVID-19, Tia Ariestia juga harus menerima nasib yang tak mengenakan, yang dimana sang ibunda harus menjalankan operasi untuk pengangkatan tumor yang berada di otaknya. Terkait hal tersebut, kini Tia Ariestia pun mengungkapkan jika kondisi sang ibunda saat ini dalam kondisi yang sehat. Untuk tumor otaknya so far so good banget gitu. Gak ada efek setelah itunya, alhamdulillah gak ada. Terus mama aku sekarang lagi sibuk jualan ya. Dia lagi seneng jualan ini, daun-daun ubi tumbuk, daun singkong tumbuk. Sebenernya idenya dari aku sih, supaya mama aku tuh gak ngerasa useless gitu. Jadi mama aku ngerasa, eh dia bermanfaat nih. Eh kalau gak ada gue, jualannya gimana nih? Aku pengen itunya aja gitu, penjaganya. Sudah, mama aku sudah diangkat tumornya, kepalanya dari sini disini sampai sini dibuka. Masih ada kok videonya, ada di vlog aku kalau mau ngambil. Dibuka dari sini ke sini, terus tumornya diambil, pakai mikroskop pelan-pelan, dipecahin, diambil semuanya. Ada tersisa sedikit, karena dia nempel dengan apa ya, apa gitu. Ada tersisa sedikit. Tapi pun kalau tumbuh pun butuh waktu sekitar 50 tahun ke depan. Jadi insya Allah udah cukup untuk usia mama aku gitu. Kemarin tuh memang sempet kita agak khawatir banget, karena mama aku tiba-tiba melulu penglihatannya tuh udah mulai hilang, yang di sebelah kanan gitu. Sebelumnya memang mama pernah kena tumor otak, tapi jujur kecurigaannya antara mungkin itu efek dari tumor otaknya ada juga. Karena waktu itu pas mau operasi tumor otak, emang udah mau kena syaraf mata mama kan. Tapi kan sebenarnya tumor otaknya udah diambil, dan Alhamdulillah tidak ganas gitu. Jadi seharusnya gak apa-apa. Akhirnya kita periksa ke dokter mata, Alhamdulillahnya mama katarak gitu. Jadi penglihatannya udah 20%, kataraknya dioperasi, ditambah lensa tambahan. Alhamdulillah sekarang penglihatan mama 100%. Makasih atas doa-doanya dan supportnya juga. Di Instagram aku banyak banget yang doain. Kegiatan olahraga yang saat ini dilakukan oleh Tia Ariestia, kini membuatnya tampak lebih bugar setelah dirinya sempat terpapar virus COVID-19 bersama anaknya. Dan sebagai penutup, Tia Ariestia pun membagikan tips cara untuk melakukan pola hidup sehat ala dirinya, yang dimana ibu dua orang anak itu lebih memilih untuk tidak makan sembarangan. Sebenarnya ngejaga pola hidup sehat itu seumur hidup. Kalau misalkan aku udah diet turun 26 kilo, kalau aku rusak dengan makan aku yang sembarangan lagi ya pasti berat badan aku akan naik. Siapapun yang pola makannya tidak dijaga udah pasti berat badannya akan naik gitu. Nah intinya tinggal diimbangin sekarang olahraga, terus udah gitu makanan juga boleh bebas, tapi sesekali bisa clean eating gitu. Karena kan udah benar-benar tahu nih, oh yang cocok pola hidup sehat untuk kita tuh seperti apa. Jujur kita tuh sekarang hidup berdampingan dengan COVID. Hati-hati iya, menjalani prokes iya, tapi kita harus tetap bisa bertahan untuk hidup gitu. Even kita harus jaga kesehatan pun kita harus bertahan untuk hidup. Kita harus bekerja untuk menghasilkan uang pun juga kita bertahan untuk hidup. Jadi sebenarnya bukan takut ya, tapi lebih ke aware gitu. Kita tahu nih, oh kalau kena COVID kita nggak tahu bisa. Misalnya yang ada yang apa namanya, ada penyakit bawaan itu akan lebih berbahaya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang penyakit bawaan ada kena COVID tapi nggak apa-apa juga ada. Ada yang nggak ada penyakit bawaan kena COVID jatuhnya jadi parah gitu. Jadi hati-hati iya, jalanin prokes iya, tetap jaga kesehatan, olahraga. Kayak kemarin Mas Didi Korbuji kan dia olahraganya kenceng banget. Akhirnya dia sempat kritis, tapi kebayang nggak? Kalau dia nggak ngejaga kesehatan dengan olahraga yang kenceng itu mungkin akan lebih parah lagi gitu. Jadi intinya jaga kesehatan kita masing-masing. Shooting-shooting udah mulai, shooting-shooting udah mulai. Tapi memang yang jangka waktunya nggak terlalu panjang ya, tetap. Terus abis itu bikin-bikin konten tetap gitu. Olahraga, aku lagi cobain banyak aktivitas olahraga banget. Nggak cuma satu olahraga gitu. Terus dari itu bisnis-bisnis juga tetap jalan.